Banjir rop melanda pengukiman padat penduduk di jalan radio patah kelurahan Galai Dubu, kota Dobu, Kepulauan Aru. Banjir setinggi mata kaki orang dewasa tersebut sempat membuat pandi pengendara kendaraan roda 2 dan 4 yang melewati sepanjang jalan tersebut. Pengendara roda 2 memilih balik arah melawan arus guna menyelamatkan kendaraan mereka. Ketimbang menerobos derasnya arus aliran air laut yang semakin membanjiri jalan. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kepulauan Aru, Berti Imuli, mengatakan walau ini merupakan fenomena tahunan, namun perlu diwaspadai karena disertai dengan cuaca ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana. Antara lain ada banjir rop. Banjir rop ini fenomena tahunan. Ini biasanya terjadi kurang lebih 3-4 hari setiap tahun terjadi. Dan mulainya kemarin tanggal 13, bisa berdampak ini hari besok 3-4 hari. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru agar selalu waspada terhadap banjir-banjir rop yang terjadi, genangan-genangan yang terjadi, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Agus Lebetubun melaporkan.